bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibunya kadang kita ngaran suaranya tuh senang kadang menyakuti salam urun udah kan lakinya kawin lagi yang paling nyaring suaranya menyakuti urun doakan hutang ini didonasi oleh Rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahilkawin sultanu alwadihi kurhanu al-mabzuti bin hujudi karamuhu wa insanu ta'ala majaduhu wa azuma shanu khalakal hargal hikmah wa tawa'alayha ilmah wabasata lahu minfaidil minnati maja rabbihi fi abduril kismah asyadu an la ilaha illallahu wa ta'ala syarikalah sahadatan duhribu bihal lisan ammatadam manahul janan minatasdiki biha wal iza'an tasbutu fiha bis suduri minar imani kawa'iduh wa taluhu ala ahli yakin min syurri zalika al-iza'ani yang sama-sama kita muliakan kita taati dan kita cintai para habadif para syarifah anak cucu keturunan baginda nabi Muhammad yang hadir bersama kita insyaallah mudah-mudahan membawa keberkahan yang sama-sama kita taati kita tazimi dan kita sayangi para alim, ulama tokoh-tokoh agama guru-guru agama mereka adalah warisatul ambiya penurus para nabi dan rasul sebagai taurikoh sebagai jalan kita untuk sampai kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang ulul hormati dan ulul muliakan aparatur pemerintah mungkin ada apa kepada desa adakah dan harapan bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal-hadirat rahimahkumullah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala segala puji dan syukur kehadiran Allah atas lipat rahmat taufik hidayah inayah serta ne'mat yang Allah berikan ne'mat yang sangat mulia yang sangat besar Allah berikan kepada kita yang duduk semuanya disini Alhamdulillah karena Allah telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya untuk menjadi orang yang beriman di sisi Allah tanda-tandanya adalah ya ayyuhallajina amanu sallu alaihi wasallim mutaslimah hai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepada baginda Nabi Muhammad jadi kalau kita suka berselawat cinta kepada selawat kepada Nabi Muhammad seperti suka turun ke majlis maulid apakah maulid habsi ad-diya'ulami berjanji dibaih burtah siapa yang suka turun disitu itu sudah jelas mereka itu orang yang beriman di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita beri tanda oleh Allah karena orang yang berselawat itu hanya orang yang beriman saja tidak semua orang jika anda seandainya ayat itu ya ayyuhannas sallu alaihi wasallim mutaslimah itu artinya hai sekalian manusia berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad tapi ayatnya ya ayyuhallajina amanu hai orang-orang yang beriman jadi inang beriman saja yang munafi kadang disuruh Allah berselawat orang-orang yang kafir jelas kadang mau berselawat nah itu Alhamdulillah Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Allah ribahkan kita rahmat yang besar nekmat yang besar kita dijadikan manusia oleh Allah manusia itu adalah sebaik-baik mahluk sebaik-baik ciptaan Allah cakap kita dijadikan Allah kambing bisa disembeli orang atau kita dijadikan iblis dijadikan jinn kita kadang minta lawan Allah tapi Allah menjadikan kita sebagai manusia Alhamdulillah yang kedua kita dijadikan Allah sudah lahir-lahir ke dunia sudah beriman kepada Allah nah begitu keluar ke dunia Allahu Akbar Allahu Akbar ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadun rasulullah diajankan yang pertama kita dengar dari telinga kita adalah kalimat tauqid padahal banyak agama lain dan kita kadang pernah bikin berokasan sama Allah supaya jadi orang Islam Allah dengan kasih sayangnya dijadikan kita orang Islam Alhamdulillah yang ketiga nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita dijadikan umat Nabi Muhammad padahal banyak umat-umat yang sebelumnya kita kadang minta dipilih Allah menjadi umat Nabi Muhammad khayru umati sebaik-baik umat semulia-mulia umat Nabi Musa pernah naik ke langit ke Sidratul Muntaha di arah sana itu ada namanya Lawil Mahkus itu tempat tercatatnya kodrat dan iradat manusia disitu naik mereka Nabi Musa dibacanya di Lawil Mahkus itu oleh Nabi Musa disitu ada pesawat pesawat jadi nabi Musa ya Allah pesawat ini kesat umat ulul lah oh ada ya Allah pesawat yang tertulis di Lawil Mahkus itu untuk umat Nabi Muhammad sepeda motor sepeda motor sepeda motor itu untuk umat ulul ya Allah supaya naman hujung-hujung oh tidak kata Allah Musa itu umat untuk umat Nabi Muhammad ya Allah disitu ada laptop televisi handphone itu mana bisa umat ulul oh tidak bisa TV laptop handphone itu untuk umat Nabi Muhammad Nabi Musa melihat ada kain bergulung-gulung kain kain sutra kain berdru kain belacu kain tisu kenapa lagi macam-macam kain ujar Nabi Musa ya Allah kain itu barang lah pesawat pakaian umat ulul tidak ya Allah kain mengain gitu untuk umat Nabi Muhammad ujar Nabi Musa ya Allah ulul anak juga merasai naik pesawat anak juga merasai naik mobil naik sepeda motor bapak ayat yang bagus-bagus maka tolong ya Allah jadikan ulul umat Nabi Muhammad akhirnya Nabi Musa namanya dijadikan umat Nabi Muhammad ujar Allah Musa ikan kata bersyukur sudah menjadi akan Nabi ujar Nabi Alhamdulillah ulul karena sadar lagi anak mana naik pesawat ya apa rasanya jadi umat umat Nabi yang terdahulu biar aja hanya pakai kuda pakai otak pakai apa namanya keledai kedelai pakai kedelai pakai keledai itu sudah karena aku ada paling harap untuk kuda kaya kaya orang itu bisa beisi kuda sampai tujuh kong kaya banal sama beisi mobil tujuh buah pakaian mereka apa pakaian mereka dari kulit kayu ya ditumbuh dijadikan kain diulah pakaian atau dari kulit dari kulit ontak dari kulit binatang-binatang itu dipakai mereka coba lihat umat Nabi Muhammad pakaiannya luar biasa tiap hari berganti-ganti merah kuning hijau di langit yang biru umat-umat Nabi yang terdahulu kalau anak berkirim surat itu ditulis suratnya hanya dibawakan pakai kuda jodoh ada yang lebih canggih sedikit diandati diikat di batis burung darah tapi burung darahnya dilatih sudah nah ini surat cinta timbay burung darahnya terapak masuk ke kamar dilihat oleh segaris oh ada di batisnya itu surat dibacanya abun burung darahnya hakun abun nyerah kebelok siapa yang salah serah wajib burung darah tapi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam jamban tau jamban kan ya WC paling harap namanya toilet dalam toilet sambil kami sambil saya aku lagi di kamar sendirian aku lindung padamu ting iya dibawakan malaikat langsung ting sampai langsung sampai apa habarnya ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada syukur bagian syukur kenapa kita dikasih kemuliaan seperti ini karena Nabi Muhammad kekasihnya Allah karena Nabi Muhammad adalah semulia-mulia mahluk kita umat sindir lalu keempat sepeda motor diciptakan oleh Allah untuk kubat Nabi Muhammad ditijak hidup ngomel ibu-ibu sepeda motor jualah ta'ala bina ngalih bibinian itu nah ulahkan tangan mesetatar langsung keluar yang akan datang tetau ibu-ibunya kalau ngalih pulang hidup-hidup kokoplenk lujat-lujat dikodok kenainya kalau besi kok kopleng hidup motor ngalih ibu-ibu ulahkan jualah ta'ala menangkan kokoplenkan lagi kadang berjijian lagi cucut-cucut dikodok hidup digas jalan metik karanya ya Allah ada juga ibu-ibu nama siapa ngeluhnya lagi kadang-kadang apa yang lainnya dipicik-picik cucut-cucut 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 macet-macet starternya jualah ta'ala kesian ibu-ibunya cucut-cucut cucut-cucut ulahkan meremok orangnya di kamar masih sepeda motornya sepeda motornya bunyi di luar mulai di luar mana sih berbunyi orangnya belum keluar sepeda motornya hidup hanya untuk umat Nabi Muhammad maka syukuri nikmat yang besar ini siapa yang mensyukuri nikmat Allah maka Allah tambah nikmat itu kepadanya tapi barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah sesungguhnya Allah sangatlah penting apa arti syukur arti syukur itu adalah menjaga dan memelihara apa yang Allah berikan kepada kita dijaga dipelihara dipakai untuk beribadah kepada Allah itu syukur yang sebenarnya bukan Alhamdulillah bukan itu itu ucapan segala kunci bagi Allah karena memberikan senikmat nikmat dari kita arti syukur itu menjaga dan memelihara apa yang Allah berikan untuk dipakai beribadah kepada Allah dibari tangan dijaga dipelihara tangan ini dibari mata dijaga dipelihara mata ini dibari untung dijaga dipelihara untung dibari parut dijaga dipelihara parut dibari kemaruan kemaruan dibawa dibari kemaruan dijaga dipelihara jangan sembar apa kami ya Allah dibari anak dibari anak itu nemat orang bisa anak kalau kamu mencari dukung dibari kita anak dijaga dipelihara ditambah anak dibidik ya Allah berisi harta dijaga diperihara dipakai beribadah ke masjid ke masjid di berisi laki dijaga diperihara supaya laki itu sayang dikasih bini dijaga bini diperihara bini insyaAllah ditambahi diperihara bini dijaga diperihara insyaAllah ditambah ditambah yang ditambah itu bukan jumlah istrinya yang ditambah itu nikmatnya bisi bini dijaga diperihara artinya bisi bini biarlah kadabian herani ditukarkan baju kada ditukarkan kubur kada ditukarkan sandal sepatu segal tas kada muar bini 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 orang kayak sama bini orang dimodali kalau yang bagi dan nasta tiga hari yang berganti bau masam ajak bagi laki kenapa ajak bau masam butap ajak tapi kalau bini itu dijaga dipelihara tukar akan baju sejutaan pupur 600-500-an ginju 600-300-an minyak harumnya 300-an pendeknya biar bisa tiga kali sehari man nombat bujur ditambah nikmatnya jadi Bapak Ibu berahmat Allah artinya dijaga dan dipelihara jadi manusia dijaga dipelihara kalau dicabut Allah sifat kemanusiaan kita jadi hewan jadi kayak jin jadi kayak manusia lagi diberi agama Islam iman di dalam dada kita mulai lahir karena dijaga akan dipelihara dicabut Allah keimanan kita minum kewiannya amun iman masih ada di dada kata minum manusia itu amun iman masih ada di dada kata berjinah di orang kalau iman masih ada kata mau nontar obat di orang kalau iman masih ada kata menipu orang kalau iman masih ada kata berbuat maksiat kenapa terjadi karena iman sudah tercabut keluar dari dada kita kalau sudah keluar kenapa ada dijaga ada di melihara tadi nah iman itu keluar kayak orang memacul baju kaos mulai bawah ke atas termacul kalau mau mengembalikan iman kita taufat kepada Allah baca istifah keadaannya masuk pulang Allah ampuni masuk pulang iman itu dijaga di haragul hadirin rahimah pada malam ini kita bersama-sama bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad bergembira siapa yang bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad Allah haramkan jasadnya dari api neraka gembira tapi kurang gembiranya karena gantungan gantungannya supaya lebih gembira panitia bergantungan sampai ke luar-luar sana jalan-jalan di situ gantungnya sampai ke sana bergantungan aja barang aja yang digantung amun biar melihat menjadi sulun yang digantung yang telah gayung penggih syukrin mangkok wadah nasi habis pokoknya di pasar para kabut penjual pecah belah asal kalau digantung itu gantungan kalau bagian bukani duit seratusan habang nantes jauh biru hijau anu habu-habu apa jadinya sampai di ujung-ujung itu seribuan agar gitu apalagi kalau ulur di Kalimantan Timur itu di Kalimantan Timur itu biasanya kalau acara maulid ini ulur habis hampir 20 juta 15 juta 10 juta sampai 20 juta kenapa orang-orang kaya yang ada disana kalau asrakal itu bergawil bergawilnya tariknya duit 10 ribuan itu sekabat itu 5 juta 10 juta jarsidir hamburakan jadi dihamburakan duit dihamburakan asrakal makanya kahimungim yang kadang-kala bergawil 50-an sekabat langsung hamburakan sekabatkan ada video-video yang mungkin maulid nabi muhammad bergembira dan berkorban untuk nabi muhammad hadiahnya dari Allah haram api neraka menyentuh awak biar ini kader kalah orang kafir orang kristian itu tanggal 25 memberikati kelahiran Yesus Yesus siapa Nabi Isa ya Allah coba lihat mereka rumah dibersihkan di jetnya dipasang lampu-lampu di dalam rumahnya sampai ponce mana diatakinya lampu-lampu lip ya Allah kalau kita coba kalau kita bulan maulid itu masuk sudah rapi awal pasang sepanduk di seluruh diwajibkan pasang sepanduk di setiap rumah atau lampu lampu seri yang begantung begantung itu dinyalai semuanya sekampungan bagian raminya ada apa orang ini bernama raminya menyambut kelahiran Nabi Muhammad nekmat yang paling besar nekmat yang paling besar nekmat di atas nekmat di atas nekmat di atas rahmat Allah diciptakannya Nabi Muhammad Allah mengatakan law laka law laka ya Muhammad mahalat tu'la akhlak karena menjadikan alam semesta seluruh isinya ini ya Muhammad kalau tidak anak kau kalau ada Rasulullah Allah tidak menciptakan langit bumi matahari bulan bintang tanah air angin api manusia binatang tumbuhan surga neraka tidak diciptakan Allah kalau tidak karena Nabi Muhammad kuciptakan kau Muhammad karena aku kuciptakan alam ini Muhammad karena engkau ya apa biar nekmat yang paling besar ini wajib disyukuri di dalam Al-Quran dikatakan apabila kamu mendapatkan nekmatan dari Allah maka wa'amma bin nekmat dirubbika pahadis bila mendapat nekmat dari Allah apa artinya itu perlihatkan bergembira kalian dan dihatikan kegembiraan kalian itu isi anak dibari anak dibari bini kasih tahu sama orang aku dapat codoh undang orang sekampungan bertatai di pelabinan kenapa wa'amma bin nekmat dirubbika pahadis ini dikulang diundang sekampungan ini 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 sudah berlaki ya Allah jangan diganggu lagi ini ini sudah berbini supaya orang tahu padahal dapat anak gembira dapat nampakkan kegembiraanmu bertesnian berhakikah undang orang dapat naik jabatan dapat rezeki undang orang nampakkan kegembiraanmu ini semua nekmat yang kecil ketika Allah menjahirkan dari Muhammad ke dunia maka jahirlah seluruh anak semesta inilah nekmat yang paling besar nampak kegembiraan kalian atas kelahiran nekmat yang besar itu kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. pesunyian saja ya Allah salam burung yang terkutang yang terkutang jangkatnya terkutang salam burung yang terkutang yang kek apa burung apa sarap baru pesaran sudah meneroboh itu dikampung ulun sana orang orang pemalar itu jauh lawan surga parak lawan neraka orang menerobohan itu jauh dari neraka parak lawan surga nah tapi ada orang di dunia ini paling pemalar pemalar di atas pemalar sampai ngarangnya bertulis di neraka lawan ngarang bin abahnya pulang bin pulang di pintu neraka tulis saki pemalar orang siapa pemalar di dalam hadis tapi mengatakan al-bahiru menjukir tu indahu falam yusali alaya duit dan harapan memadai orang duit harta dan harapan dengan pemalar di atas pemalar seperti ini orang yang paling pelit mendir seke engken belajun pemalar luar biasa tertulis namanya di pintu neraka dengan nama abahnya adalah orang yang ketika disebut namaku dia tidak berserawat kepadaku Allah bersedih Muhammad ini makanya paling besar Allah turunkan pesan kita di sambat nyaran sibir beranai kalau tahu syukur lalu-lalu ya Allah bila disebut nama Muhammad maka dia langsung berserawat Allah itu lah ini menyambatkan pemalar apa-apa menyambatkan nabi aja ada juga sebagian diri kita kawan kita disanakan kita bila yang memberi sesuatu kepada orang lain ini itu ada udang dibalik batu batu hancur udangnya buka ini di kampung ulun bila ada orang meninggal itu biasanya surabi bekubui lawan penyukul abang disini kayaknya itu juga sama sama jelas tau lah bila artinya tau lah kenapa surabi benar-benar orang meninggal dulu kisahkan ada sejarahnya dulu di kampung ada orang suki tapi pemalar luar biasa pemalar terkenal pemalarnya pada suatu hari si subi ini tadi ada pejalan minta ulahakan makanan sanguk lawan nabini yaitu tadi surabi begitu diulahkan nabini surabi tiba-tiba surabi ini ada nanghangit sebutin hirang nanghangit hirang kayak haram nangkaya apa-apa nanghangiran ini buat buat aja nyaman aja saking pemalar caka ditimbai ke ayam buat disini dibuat nanghangit tadi dalam perjalanan itu kuyuh ada pepohonan singgah makan ke jalan pulang pasti dimakan datang orang pengemis minta-minta kasihan tuan lapar tuan udah berapa hari kita makan minta penampian makan tuan orang suki tadi ada yang hangit ngelatak menghirang tadi tuan di bariakatnya surabi nghirang hangit tadi makan banar orang lapar ini apa aja nyaman 2 hari jangan makan dulu jangan makan 2 hari yang bahas itu jurungi jaman asa daging ayo buncur coba lapar lapar dahulu hanya makan oh manikmatnya pucuk kumbi itu hingga kamu sudah bunta uparut maksud orang makan lagi aduh biar ayam menyugit jadi nyaman lagi sekalinya yang boleh berjalan si orang suki tadi meninggal dunia meninggal dunia ada orang wali di kampung itu karena memperlihatakan apakah keadaan di kubur ternyata di kuburnya diajak oleh muka nangkir karena bisa menjawab pertanyaan muka nangkir dibukur muka nangkir datang surabi hangit menangkir 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 dibukur oleh nangkir surabi hangit dengan habar ini dengan habar ini maka serentaklah orang banjar bila bila ada yang meninggal ulah surabi itu sejarahnya maka surabi abang bun rujudnya itu hingga abang surabi latat tadi yang hangit kawah apalagi yang baik ya tapi cakanya pengsebelingan ayam surabi bisa tarat ayam melorong karena kirim jangan milkulis simpatir dulu ada biar di kampung orang sugi juga kenapa orang sugi ini banyak pemalar mungkin ada sugi mungkin ada pemalar ada sugi berbahasa si diri pemalar di ujung rumah si diri ada rumah tuan guru jadi terkisah ada dua murid kita melengi guru jangan bini kalau saya melengi guru jangan laki tapi kita bawakan ke mana guru kamu menghilangi guru itu harus dibawakan apakah itu tidak ada hidup dari seorang tidak ada guru murid karena di siapa padanya kita dibawakan guru kamu tangan 10 kamu ada guru kamu nyaman juga si sudah memberikan ilmu kita keselamatan akhirat kita datang ke bapak bapak hujan bini bapak bumbu bilih cekutakan dua karung guru dibawakan guru banyak tamu ada di sangat-sangat sini di jual tamu ayo jurnya ikan ya cabutakan dua karung disahan lewat di rumah orang sugi tadi apa apa dibawakan itu gumbili anak kemana mengembari guru tanaman soraka inggi lewat dasar puluh kira pintar orang itu ujungnya mencangkol maharaguk sudah pandang dibawakan di bariakan dalam gurunya menjual berapa dasar pemalar hatta orang dihitung ujungnya mulai mencangkol maharaguk kumbil itu dibawakan lor guru menjual berapa duitnya sampai assalamualaikum waalaikumsalam masya Allah guru apa apa baik urwai ulul lawaskar bertemu biasa melangi dielangi guru ini diisi guru dua tahun tiga tahun melangi murid durhakan itu tinggi jadi kisah 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 ulul guru sudah bertemu piang alhamdulillah tahu sudah sehat sehat doakan kami guru yang benar berjeki ya Allah biar alhamdulillah apa kita balas murid kita membawakan dua kanung membili kita dikata di siapa apa jual apa yang kita balas kan nah si guru ini balas biasanya barangnya dari amalan tidak boleh surga di siapa apa hujan yang bini bini bian ada kalau di si kambing laki bini bian ke sana kemarin kambing bian meriahkan murid kita jadi guru ini ada kambing apa naga kalau maharagunya ini terima kasih menjurungi kambing di baring kambing laki bini boleh lewat pulang di rumah haji apa itu kambing 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 kisahnya kambing burung membalik kambing alhamdulillah anak lelaki kambing lewat kukira bintang sudah buruk itu ngaran buruk kukira pintar sangat tetapi pintar jual kambing dibari kan di jual berapa kambing orang pengaral tapi si haji langsung tadi si dini yang membalik kumbili burukannya dibari kambing akun akun di durian apa bisa sapi di durian tulap yang di durian kenal durian assalamualaikum walaikumsalam walaikumsalam seumuran nakat melihat haji berjalan apalagi ke bawah ini tahun tadi lelukus durian karena makan hari ini alhamdulillah yang tukarkan durian berapa harganya 5.000 isinya 5.000 berarti 250.000 oke itu itu aja urutnya matalkan durian di benar aja kadang dulu masuk urut umanya aja itu haji pemalar itu apa ini kita bariakan non-sidif kita tadi sinapan apa hujan nambini maka aku pilih dua karun jangan pemalar apalagi untuk nabi muhammad bergembira menyebut kelahiran nabi muhammad haram jasadnya atas api neraka dalilnya mana dalilnya al-qur'ad al-kadil abu lahab papan rasulullah kafir ke iman nanti abu lahab itu musuh besar nabi muhammad suami istri abu lahab itu yang ada di otaknya bagaimana caranya supaya nabi muhammad celaka supaya nabi muhammad berhenti menyebar agama islam bahkan supaya nabi muhammad mati kenapa caranya itu pikiran abu lahab musuh besar ya tapi sejelek-jelek yang abu lahab sejahat-jahatnya abu lahab pada dua belas rabiul awal senin subuh itu ketika nabi muhammad dilahir dijahirkan oleh Allah ke alam semesta ini disitu ketika subuh senin buah ayat-ayat tahada rabi taufiq la syedat-u mariam wa syedat-u asya wa ma'ahuma minal uril'in man kasamallahu lahu minasrati bin kismati rwafiyah fa atal waktul lajiratab Allah ada udurihi wujudah harajal mahlut fa alfalak subuhul kamar minal nuri al-amud wa barajal hamidul mahmud muz'ina lillahi mitazimi wa sujud 12 rabiul awal subuh sunayan dua orang wanita suci Siti mariam ibu nabi isa dan Siti asyah istri pir'aun yang beriman kepada Allah yang tidak tersentuh oleh pir'aun bersamanya bersamanya para bidadari-bidadari yang tinggal di surga turun ke muka bumi ini untuk apa untuk membawa kejahiran Nabi Muhammad s.a.w turun membawa Nabi Muhammad membawa si bayi ini para bidadari-bidadari di surga turunan bertahak nah meantar Siti Mariam dan Siti Aisyah Aisyah yang membawa gini bayi turun ke bumi nuran ala nur basyar nakal basyar dijahirakan ke bumi jasad yang penuh dengan cahaya ketika diturunkan dari surga ke bumi bumi terang seketika terlihat segala sesuatunya karena cahaya yang berasal dari jasad baginda Nabi Muhammad s.a.w turun kemudian diletakkan di antara dua paha ibunya Siti Aminah dalam keadaan bita'zim niwas sujud 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 dibalik terdengar suara Nabi Muhammad umati 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 bayi bayi sudah kita di kanan sujud umat ulun ya Allah umat ulun ya Allah umat ulun ya Allah ulun kata ridho umat ulun masuk neraka dibalik dilihati sudah berjelak mata sudah berhitan sudah bersunah sudah terputus tangkai pusat sidin itu artinya Nabi Muhammad itu kada dilahirkan melalui parisi ya kan tapi Nabi Muhammad itu dijahirakan kenapa dijahirakan karena kalau kita baca doa Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalim fil awalim awalim mahlukin baraja fil alam awal dari segala sesuatu ciptaan Allah yang pertama diciptakan Allah adalah Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana mungkin yang pertama dilahirkan kalau yang pertama itu dilahirkan berarti Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin mama Rasulullah fil awalim karena mama Sidin melahirkan tapi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalim kun jalan jadi karena dia nampak tapi mahajan hanjan tidak ada cuma siapa siapa Aminah adalah perang seorang ibu yang mulia Abdullah perang sebagai seorang abah supaya terlihat seperti manusia biasa kayak kita nombor pele sahrini bertianang mempacaran kawin kemudian bertianang hari ini mbak bertianang 9 bulan beranak hari ini kita tonton itu ada bidat yang mana anakku di di julung anakku sudah bersih sudah bagus ternyata sahrin ini masih bujang belum kawin di Jakarta di pelem itu itu pelem ulahan manusia makanya apa Allah anak mengulang pelem yang kairakan Nabi cuma kita berpikir bahwa Nabi Muhammad itu bukan manusia seperti kita dia manusia tapi bukan manusia biasa di awal 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 inna Allah akalakan kabbal asya inura nabi ke Muhammad insya Allah al-sya bin nur sebelum Allah menciptakan segala sesuatu aku yang pertama menciptakan Allah nur Nabi Muhammad kemudian dari nur Nabi Muhammad Allah menciptakan alam semesta serta seluruh isinya ini kalau tidak karena kau Muhammad aku tidak menciptakan alam semesta berserta seluruh isinya jadi Nabi Muhammad itu yang paling besar yang pernah Allah turunkan kepada kita semuanya supaya kita menganggap manusia biasa kayak kita apa Muhammad itu dikulutus dikulutus akan di selawati di selawati sama saja kita garing mati begini garing matinya tidak seperti itu Nabi Muhammad ini satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan syafaat kepada kita nanti diambil kiamah tidak ada lagi orang yang bisa memberikan pertolongan kepada orang lain kecuali baginda Nabi Muhammad ketika Allah memanggil Nabi Muhammad ke sidratul mutaha Jibril mereka Jibril dan Mika'il yang mengantar Nabi Muhammad itu sampai langit ketujuh ya Rasulullah kami sampai sini jaman tarpian kami kena bawa naik sampai ke atas bertemu Allah kenapa Nabi Muhammad hancur kami lebur kami tapi Nabi Muhammad kenapa aku kau suruh hanya engkau ya Rasulullah yang bisa berjumpa dengan Allah kenapa karena engkau diciptakan Allah dari Allah itu sendiri sedangkan kami diciptakan dari Nurmu ya Rasulullah Allah aku ciptakan engkau Muhammad karena aku timbur saya jadi Nur Muhammad tidak pakai dilahirkan tapi dijahirkan lebih daripada kita ya Allah aku lahat diberitahu sama pembantunya namanya Sulaibah aku lahat Tuhan ku dimana ada apa Sulaibah subuh-subuh hingga ke kurya-kurya penakamu lahir laki-laki diberi nama Muhammad benarkah iya benar aku senang mendengar kabar itu aku gembira sepenakamu lahir maka sebagai tanda kegembiraanku aku aku berikan kamu cincin dibaliknya hadiah cincin cincin Abu Rahab kadang 1.2.100 200 1.2 juta cincin Abu Rahab 100-200 juta harganya dibalikannya ke pembantuk saking gembiranya hatinya mendengar habar Nabi Muhammad udah dilahirkan kalau saliatnya dilahirkan ya sampai Abu Rahab kata kalau benar ini berita kau bawakan kepadaku engkau orang-orang yang buat aku gembira yang membuat aku senang memberi kabar kepadaku bahwa kepadakan aku lahir engkau akan aku bebaskan dari perbudakan larang perbudakan ratusan juta itu harganya dibebasakan jadi Abu Rahab itu selain dia gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad dia juga berkorban berkorban jangan gembira aja berkorban kata utas lawan perbudakan karena kegembiraan Abu Rahab sekali seumur hidupnya hari Senin maka Allah angkat ajaknya Abu Rahab setiap hari Senin diangkat dia dari api neraka karena dia gembiranya cuma hari Senin aja jadi sehari dia cakap tahu Abu Rahab gembira menyambut kelahiran Nabi ini haram api neraka pasti aku bikin pesta tujuh hari Senin selasa Rabu Kamis Juhan satu minggu Senin sehingga kadang-kadang api neraka yang membakar tubuh tapi ada tahu sehari sekali nah atas dasar itu kita menekan yang besar disuruh bergembira dan nampakkan kegembiraan itu diwadahulun kalau maulid empat ekong hadangan satu hadangan itu 22 juta empat ekong mulut seberiakan hadangan kadang mulut maulah hintaluk ada bendera diadaki hintaluk 40 ribu buting hintaluk mulut mulakan kayak para minyak sekau paten mulut muda manusia sirik laut itu kota baru ayo saking meramiakan memeriahkan di atas bergantung hintaluk susun duit dihambur untuk Nabi Muhammad ini pemalar Allah tidak masuk surga nanti ketika kita di pada masyarakat ya Allah ketika syakratul maut datang melekat izra'il berkuriyak ya Rasulullah ulun jaras takut menahan sakit tolong ya Rasulullah cinta ya Rasulullah pernah memperingati maulik pernah ya Rasulullah disuruh panitian bahwa nasi ya tiga bungkus apa ya rasulullah hintaluk ya rasulullah hintaluk jiwak tiga bungkus aja rasulullah aku nama alaminya aku tuntun ketika ruhmu keluar dari jasadmu karena ada rasa cinta di hatimu tiga buting hintaluk ketika sudah dicabut jawanya di dalam kubur sempit gelap datang mereka dua orang mereka untuk menanya matanya bagaikan matahari suaranya bagaikan halilintar mau tanya sama kamu manrut buka takut ya Allah ya Allah ya rasulullah takut ini apa ini ya rasulullah takutan tolong ya rasulullah jalan nabi muhammad aku ada di sini apa kira kamu cinta ya rasulullah cinta benar peringati maulik pulang inggi pulang peringati terus satu tahun disuruh manitnya buah nasi inggi berapa tiga bungkus ya rasulullah apa uangnya intalung ya rasulullah ayatnya rasulullah ya biar cinta ikan sebatas intalung aku nyamuti akan nunggu nangkil Allah mersudah padang masyar kehausan kelaparan ketakutan lari ke nabi adam nabi adam kenapa menolongi nabi nabi musya nabi isya nabi 20 24 nabi dan rasul dicari dipindah pertolongannya semua nabi dan rasul tidak bisa memberikan syafaat kepada kita datang nabi muhammad umadi umadi ada komisi teraga kausar ayo kita minuman teraga kausar dulu setiap setiap orang yang diberi minum dari teraga kausar tidak akan pernah haus lama-lamanya jadi teraga kausar tetapi ada adat yang diberi minum oleh malikat jibril nah malikat jibril bahan diminum tapi ada orang yang minum air dari kausar dari tangan baginda nabi muhammad yang menyentuh bibirnya Allah nabi menjibuk akan meminum kita ya Allah mudahkan kita orangnya beretaan amin ayo buani kami ini anda kata ayam terang anda kaya rasul kami kausan cintalah buani cinta padanya ya rasul memperingati maulit enggih isul palitnya bodasi enggih jika mumpus enggih ya rasul apa wakilnya rasulullah hintalu ya rasulullah ayo biar hintalu dibaring minum ya Allah dibaring minum oleh nabi kita berkat hintalu tiga buting ya Allah nah kemudian setelah pada masyarakat dikiring kita kemana keperhisapan untuk untuk melakukan pertanggung jawaban apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia satu dari kata kamu akan dihisap oleh Allah kata-kata yang kita keluarkan akan dihisap oleh Allah tangan untuk apa kita gunakan dihisap oleh Allah dipertanggung jawabkan semua anggota badan kita akan menjadi saksi di depan Allah mulut dikunci tangan bicara mata bicara telinga bicara kemaluan bicara hati bicara untuk apa dia digunakan selama hidup di dunia hati-hati dihisap tangan dulu yang paling kejam itu adalah mulut manusia mulut itu bagikan hari mulutmu hari mau tapi sekarang mulut kalah dengan jari jemali kita mulut diam tangannya mencet mulut diam tangannya mencet ikan tahulah tetangga kita malam tadi mulut tengah malam membawa pipinian ceret habis hertel tahuan ini dosa jawab ahmalnya hati-hati biar isi tangan nah halo sayang apa kabar api neraka mereka bergampang itu hancur rumah tangga orang gara-gara tangan muntung meliam aja tangan oh sayang oh sayang oh sayang oh sayang oh sayang oh sayang di hati di perhisapkan dipertanggungjawabkan itu semua satu kata satu huruf yang kita tulis dipertanggungjawabkan ditimbang apakah dia menjadi amal yang baik atau menjadi dosa ditimbang ketika diperhisapan dabuk barat sebelah kiri dosa menangis apabila barat sebelah kiri nanti dibawa oleh mereka malik bila sebelah kanan dibawa oleh mereka teriduan teriduan membawa ke sungga kalau malik membawa ke neraka dabuk sebelah kiri menangis ya Rasulullah barat timbangan sebelah kiri ulun ulun akan dikiri dibawa oleh mereka malik ke neraka ya Rasulullah mana sahabatmu ya Rasulullah mana pertolonganmu ya Rasulullah dan Nabi Muhammad aku ada disini apa gerak ini nanti timbangan ulun barat sebelah barat sebelah kiri ya Rasulullah cintalah orang aku cinta ya Rasulullah memperingati maulid yang inggih disuruh manitia mau nasi tiga bukus inggih ya Rasulullah apa imapnya mentalu ya Rasulullah anak minta barat akan timbangan mentalu tiga bikin di bawah dikiri tujuan Rasulullah kalau kaitu ayuh aku beri syafat dia minta lu tiga bikin daripada keadaan lalu Nabi mencalungkan tongga misidin kemudian dikeluarkan sinil kertas secarik kertas putih diandat sinil kertas itu ditimbangkan sebelah kanan pendabuk barat sebelah kanan nah maling melihat ya kan sudah aku beri syafat ya umat kiri tadi Ridwan bawahnya surga ya Rasulullah apa itu seumur hidup ikan ikan sekali pernah selawat lewat melihat orang maulitan melihat begantung seratus ribuan disini lalu selawat 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 itu syafaat Nabi Muhammad terakhir kita di ramil kiamah semua manusia akan melewati namanya jembatan syarat al-mustakim seperti rambut halusnya lebih tajam daripada perdang jauh perjalanan 500 tahun dibawahnya api neraka semua manusia akan melewati syarat al-mustakim apakah dia Nabi apakah dia Rasul apakah dia Wali semua melewati akan syarat al-mustakim ketika itu kita menangis lagi ya Rasulullah mana pihan mana syafatku ya Rasulullah urun kedewaan ini melewati syarat aman urun gugur ke neraka pasti gugur dahulu nih pasti gugur coba ya latihan berdiri di atas tali yang begini anda kipa panci buahnya belah gugur latihan syarat apalagi rambut di belah tujuh halus tajam tolong ya Rasulullah menangis melewati syarat datang aku disini ya Nabi apa ikan kurek tolong cinta kaya mela aku cinta ya Rasulullah inggi 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 ya Rasulullah apa ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah minta tolong melewati syarat bahwa inget-inget bahwa inget cinta ikan inggi ya Rasulullah diseluruh nasi oleh panitia inggi ya Rasulullah berapa bukus tinggal ya Rasulullah puluh bawa lima puluh ya Rasulullah apa ibangnya sapi ya Rasulullah mantap ya Rasulullah berdirikan tentang sedikit tepuk sampai yang biasa hiris sapi juga kalau dia dia sudah sapi saya tahu dia sudah sapi dengaran sapi itu mulai buntut sampai ke tanduk apa yang lo kan sapi dia Rasulullah biasa hiris sapi kalau dia nah ini ini Rasulullah mantap ini bu pak kadang-kadang kita pengantenan kau aja ngembalai sapi sepuluhan tapi kalau kita maulid Dabi Muhammad sekampungan karena kalau bukan sapi bukan kawal pemalar ngembalai sapi jadi ngembalai sapi dia minta tolong melewati sirot tiga bigi hintaluk tarun herami nyaman nyaman tiga bigi hintaluk lewat sendiri tapi mulut ini Nabi Muhammad sudah hintaluk puyuk pulang beringat-ingat untuk Nabi Muhammad sekali seratus ribu kau korbankan hartamu untuk Nabi Muhammad diganti oleh Allah emas seperti gunung uhud satu dirham kau belajakan hartamu untuk memperkati maulid Nabi Muhammad diganti Allah segunung emas dulu ada kisah orang miskin penjualan es karena payu esnya bawa air ada masinggit penjualan di pinggir lawang masinggit keluar orang masinggit apa itu es sekali lewat habis banyak orangnya ada orang peringati maulid disitu habis es esok ada lagi ada maulid disana ada lagi maulid esok di masjid esok hari ini habis dua termos aku bawa empat termos dibawah termos habis pulang masya Allah ini mantap sama maulid ini dibuka pintu rejeki ada lagi maulid aku membawa enam termos besok besok bawa enam termos empat termos dijual dua termos dihadiahkan orang-orang terbuka hatinya untuk dermawan habis dibagikan dua termos masih ada maulid masih di kampung sebelah maulid aku besok akan datang kesana tapi tidak jualan es lagi aku ikut memperingati kelahiran Nabi Muhammad ampih kejualan es dahulu aku anak duduk mendengarkan peringat memperingati maulid Nabi Muhammad setelah memperingati maulid hadir di majlis ketika mendengar asraqar ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika nikmat terasa di dalam hatinya mulai rindu dengan Nabi Muhammad akhirnya apa yang terjadi aku akan bekerja keras supaya tahun depan bulan maulid aku bisa memperingati maulid Nabi Muhammad di rumahku setahun mengumpulkan duit tiba bulan maulid sini mau undang orang datang ke rumah untuk memperingati maulid malam ini diundang tapi ada orang miskin penjual es orang tidak mau datang paling disuruhnya es nyata ada es ya Allah tidak ada yang mau datang akhirnya sidin sedih sidin menangis tutup pintu nangis di belakang pintu ya Allah ya Allah ya Rabbi kenapa kau kenapa kau jadikan aku orang miskin sehingga aku tidak bisa memperingati maulid besar seperti orang-orang kaya aku ingin Nabi Muhammad datang ke rumahku ya Rasulullah ya Allah tapi kenapa aku dimiskinkan tidak bisa dan mau orang datang ke rumah maulid menangis sampai tertidur begitu tertidur diketuk rumahnya top 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 assalamualaikum waalaikumsalam pekajut siapa ini mengetuk tengah malam jam sepuluhan sudah dibuka penuh di halaman ini orang memakai pakaian putih-putih pakai gamis bersih luar biasa ada satu gagah bercahaya wajahnya disini kaya akan melaksanakan maulid ingin disini ayo masukkan masukkan ayo aku bertakur itu siapa itu adalah beginda Rasulullah Masuk Nabi Muhammad ke rumahnya ikut baca salawat bersama para malaikat malaikat Allah disuruhi dalam riwayat itu ini kisah nyata pak dibaktat disuruhi korma luar badu jam-jam oleh si penjual SD tadi setelah minum setelah selesai pembacaan ayo dimakan kami tidak bisa makan kenapa kalian tidak bisa makan siapa kalian ini kami adalah malaikat malaikat Allah yang diperintahkan Allah turun ke bumi kalau ada orang yang berserawat kepada Nabi Muhammad ikutlah kalian berserawat di dalamnya kalau kita baca mauling pak bu itu Nabi datang nah ketika Nabi Muhammad mau turun dari surga dibawa oleh Siti Mariam dan Siti Asia itu kedatangan Nabi Muhammad ke bumi ini ditunggu oleh seluruh makhluk yang ada di alam sejajat raya ini seraya mereka mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha ilallah walah wakbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha ilallah wakbar seluruh makhluk Allah mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha ilallah wakbar kalau biar baca mauling sudah rawinya subhanallah alhamdulillah itu Nabi sudah terlihat sudah marah Rasulullah sudah turun hampir turun pada mobil sedih begitu sini turun menuju ke dalam sini langsung berdiri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat uwa alaika alaika itu Nabi sudah masuk ke tempat ini dan berhadapan lawan pian berhadapan alaika itu berhadapan kenapa berhadapan Nabi kita melihat mata kita penuh dengan dosa hati kita penuh dengan dosa sehingga terhijab untuk memandang wajah Nabi Muhammad yang hadir di tengah-tengah kita ini jasad kita banyak dosa Pak tapi dalam jasad ini agar yang namanya batin roh kita suci bersih dia melihat kedatangan Nabi Muhammad dia perintahkan jasad ini untuk segera berdiri ayah berdiri Nabi Muhammad telah tiba seketika badan kita jasad kita berdiri diperintah oleh roh kita karena Nabi Muhammad sudah masuk roh merasakan kehadiran Rasulullah maka roh memerintahkan mulut ini untuk mengucapkan salam kepada Nabi yang sudah berdiri di hadapan kita lalu mulut mengatakan Ya Nabi Salam Alaika dengan siapa Nabi datang Ya Rasul Salam Alaika dengan seluruh para Rasul Rasul Allah dengan siapa lagi mereka datang Ya Habib Salam Alaika Habib kekasih Allah semua awliya awliya wali-wali Allah ikut bersama Rasulullah ikut bersama Nabi untuk datang ke tempat kita membawa apa mereka membawa rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kita bergembira kedatangan Nabi itu kita bergembira ini biar berkat mulit itu kau bermodal semua ya Allah gembira di imung nabi m nabi raminya orang mencambut kelahiranku sejajahnya aku kan melihat tegipai aku biar si aduh 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 dirilani panjang lalu atas tegipai keliaran lah putaran gantungan itu aja tapi kata saripan si imung si masya Allah gembiranya hatinya nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad seukur hidupnya memikirkan kita supaya kita masuk surga berat-at diperindahkan oleh Allah menyebarkan agama Islam di tengah-tengah orang Qurais yang menyebabkan berhala apakah mereka diam? bukan hei, dia upangan Muhammad bawa ke sini kita sidang dulu Abu Talib nih disidang baik Abu Talib, padahal kemana kalika Muhammad apa maunya membawa agama baru? hadap duitkah? hadap hartakah? kami kumpulkan semua harta Allah sekitar berian, kami berikan kepada Muhammad berhenti menyebabkan agama Islam hei Abu Talib padahal kemana kalika kalau yang membawa agama baru kami kumpulkan gari-gari cantik kami berikan kepada Muhammad ambiti menyebabkan agama Islam hei Abu Talib padahal kemana kalika kalau dia membawa agama baru karena ingin menjadi pemimpin menjadi raja kami jadikan dia seorang raja di sini dengan catatan berhenti menyebabkan agama Islam berhenti menyebabkan umatnya dari api neraka datang Abu Talib wahai kemana kalika Muhammad sesungguhnya aku baru saja dipanggil mereka menawarkan tiga perkara untukmu kepadamu yang pertama tahta kemudian wanita harta tahta dan wanita kau akan dijadikan raja kau akan diberikan permaisuri yang banyak wanita-wanita cantik dan kau akan diberikan berlimpah-limpah emas gintan berian hama ujaran Nabi untuk apa ya pamanku hentikan dakwahmu berhenti menyebabkan agama Islam berhenti menyelamatkan manusia dari api neraka hujah Rasulullah ya pamanku Abu Talib pergi biar ke wadah pembuka Qurais padahal dengan mereka walaupun aku dicencang-cencang oleh mereka aku tetap menyebabkan agama Islam aku tetap menyelamatkan umatku dari api neraka datang Abu Talib permintaan biar satu pun tidak diterima oleh kemanakan ulur dia menjaga mereka tambah marah ini Muhammad hadat dibari harta karena hakkun dibari bidik-bidik karena hakkun diulahraja karena hakkun lalu bagaimana cara kita menghentikan dakwah Dabi Muhammad ujaran Abu Lahab gampang bunuh Muhammad selesai urusannya Nabi kita nabi bunuh siapa yang bunuh waktu itu orang Qurais kan banyak suku-sukunya suku Qurais itu banyak ada Banjar Bugis Jawa Madura maksudnya itu cakap ibarat itu maksudnya itu ujaran Abu Lahab ikan orang Banjar nabi Muhammad seratus ekor seratus ekor kuda seratus kepikiran hadiahnya biar banyak hadiahnya orang Banjar terhapun pacaran dicap orang buruh nabi seumuran ikan orang bukis sama aja bukis terwarna juga ikan banjar ikan jawab ada kun manado ada kun madura masih apa yang membunuh kenungan ini juga membunuh ujaran Abu Rahab diantara semua suku ini kita ambil satu orang pemudanya untuk membunuh Nabi Muhammad supaya semua terlibat dalam pembunuhan Nabi Muhammad dir dir baik maka diambil setiap satu suku satu pemuda untuk menggunuh Nabi Muhammad dikepuk rumah Nabi Muhammad malam itu Nabi Muhammad di dalam rumah hanya bertiga Abu Bakar sini Syedina Ali dan Nabi Muhammad s.a.w. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah meninggalkan kota Mekah pada malam itu juga Allah anda kipasir di kepala-kepala pemuda itu sehingga mereka tertidur dengan lelapnya Nabi keluar Nabi keluar berjalan menuju kota Madinah di Madinah Syedina Hamzah dan para sahabat yang lain sudah menunggu dan kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. beliau di Jabal Sur itu ada gunung gunung Jabal Sur ada goha di situ halus saja gohanya kalau pia mau tunduk kelihatan semua isi goha di situ di situ bersarang laba laba dan burung dalam haram ujar sinabu bakar ya Rasulullah kita istirahat di Jabal Sur ini dulu kita menghilangkan uyuh dulu ulul masuk Masuklah Abu Bakar Sidi Belah itu yang namanya sarang laba laba belah masuk ada lubang-lubang di dalam goha itu Abu Bakar takut kalau di lubang itu ada kalajengking ataupun halilipan maka dirabitnya jubahnya dirabit-rabit sidir untuk menutupi lubang-lubang itu ternyata jubah itu ada cukup ada satu lubang lagi yang tidak tertutup di ganjali sidir lawan ibu jempol jari sidir ditutup lawan ibu batis jempol ya Rasulullah masuk semua insyaallah sudah aman masuk dari Muhammad keuyuhan guring di paha Abu Bakar Sidi laba-laba kembali maulah sarangnya burung darah kadang terbang kadang lawas datang para pemuka purais sampai di Jabarsur mungkin Muhammad sembunyi disini hadang dulu ini ada di muka buha ini ada laba-laba jangkanya ada yang masuk pasti rabit berarti tidak ada yang masuk di dalam sini mulai dulu kita putar jadi laba-laba berjasa burung darah dimukah ribuan karena boleh dimakan karena dibunuh karena burung darah juga berjasa karena bergarap lagi masuk jangkanya masuk terbang burung sudah kodok pian kodok mungkin dikodok sungai ini dikodok pakai memain haruan di muka berunggara lapar-laba kalau boleh dibunuh kodok kalau boleh dibunuh disini kodok dipair selamat nabi Muhammad sallallahu sallam dalam satu riwayat singkat nabi Muhammad ini menyelamatkan kita dari api neraka bapak ibu beramati Allah mau dimunuh apalagi dicaci dimaki-maki dibilang tukang sikir dibilang tukang tenun dibilang dukun nabi Muhammad diperangi terkena panah terkena tombak terkena pedang bercampur keringat rasulah dengan darah tidak pernah mundur tidak pernah berhenti berperang untuk menyelamatkan kita dari api neraka seumur hidupnya rasulullah yang ada di otak sidir cuma umatnya jangan masuk ke dalam neraka kayak Pakita lawan sidir sampai Allah jemur wujud Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad kekasihku begitu cintanya kamu dengan umatmu melebihi cintanya seorang ibu terhadap bayinya yang baru dilahirkan kau berjuang mau dibunuh dicaci dibaki diludahi muhabian terus maju terpenang mundur membela umat aku melihat aku mendengar aku menyaksikan Muhammad nanti kau akan kuberikan sesuatu yang membuat kau puas yang membuat kau hidup lawan aku dipanggil Nabi Muhammad ke sidratul mentahak bertemu dengan Allah ajawajallah begitu Nabi Muhammad melihat Allah Nabi Muhammad mengucapkan salam Allah menjawab salam Nabi Muhammad assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaika Allah dan Nabi Muhammad berhadapan dengan sesungguhnya jahil dan batinnya kemudian Nabi mengucapkan salam assalamu alaina ya Allah wa ala ibadillahi salihin salam dari hambamu yang soleh ya Allah kadang lupa Nabi Muhammad lawan kita kita kadang kita salam kata ke sini diingat di salam ke sini perkataan Allah dengan Nabi Muhammad didengar oleh para malaikat yang ada di seletak mereka mengucapkan ashadu anna ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad wa rasulullah Muhammad kau aku panggil ke sini karena aku cemburu di Allah laulaka laulaka ya Muhammad mahalaktul ablak kalau aku jadi akan Muhammad Allah semesta ini berserta seluruh isinya aku cintakan itu semua untukmu ya rasulullah agar ikan cinta lawan aku aku ada yang kau cintai aku ada yang kau sayangi aku ada yang kau kasihi aku yang kau rindukan tapi nyatanya kau cinta kepada umatmu kadang-kadang cintamu bisa membuat engkau jauh dariku aku cemburu dan aku berkata kepadamu dalam hatiku nanti Muhammad aku akan memberikan sesuatu kepadamu yang membuat engkau puas yang membuat engkau rindukan lawan aku hari ini aku ingin tahu kurang apa aku ini apalagi yang harus kuberikan kepadamu supaya cintamu hanya untukku seutuhnya sayangmu hanya untukku jangan terbagi-bagi ini Allah cemburu mana bisa syirik syirik bagaimana suda bangkit selamanya hati-hati ujian kalau pian hadap puas lawan ulum hadap memuaskan hati ulum pian akan memberikan sesuatu yang membuat ulum puas yang membuat ulum rindu lawan pian satu saja permintaan ulum apa ya surah apapun yang pian berikan lewat ulum ulum tidak akan pernah puas tidak akan pernah rindu kalau masih ada umat ulum tertinggal di neraka walaupun satu orang Allah 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 perjuangan Nabi Muhammad titik terakhirnya adalah semua umat yang harus masuk surga apa ujar Allah kalau begitu semua umat akan masuk surga Allah memperjuangkan bayangkan Najib ketika Nabi Muhammad sakit keras 12 rapiul awal juga diketuk pintu rumah Nabi Muhammad Assalamualaikum Waalaikumsalam Fatimah ada tamu di luar siapa yang datang dibuka Fatimah pintu siapa Fatimah seorang laki-laki tua ya ya selama ini udah tidak pernah lihat wajah orang ini suruh dia masuk ya Rasulullah Fatimah kau tahu siapa yang datang dan tahu itu malikat Israel yang memisahkan suami dengan istrinya anak dengan orang tuanya dunianya dengan akhiratnya suruh dia masuk datang Ya Rasulullah Allah titip salam padamu dan Allah mengatakan memerintahkan aku untuk mencabut rohmu hari ini kalau kau rindah kalau kau mengandak mumpian kena handak turun bulikai pulang pesat Allah ayo itu Ya Rasulullah mana Jibril kadada Jibril kadada Allah datang Jibril salam walaikah ya Rasulullah walaikah salam datang dimana kan Jibril ini malikat Ijra'il sudah datang yang dicabut rohku ujar Rasulullah Jibril dikak ya Ijra'il aku siap dicabut rohku hari ini tapi satu syaratnya beri aku kabar yang mengebirakan hatiku sebelum aku meninggalkan dunia itu ujar mereka Jibril ya Rasulullah sesungguhnya aku mengatur semua malikat dari bumi ke lagi sampai sidratul luntaha sampai ke mustawah sampai ke rap-rapnya Allah untuk menyambut keratangan rohku ya Rasulullah tentu kau gembira karena gembira Jibril dengan kabar ini yang lain Jibril kalau itu ada kabarnya aku adalah yang mencabut hari ini ya aku kasih Allah ketahui olehmu sungguh dihiasi oleh Allah dan bila dari bila dari untuk apa untuk menyambut keratangan rohku ya Rasulullah ujar Jibril surga dihias Allah bila dari berdandan tidak membuat hatiku senang wahai Jibril kabar yang lain Jibril kata-kata Jibril ya Allah kekasih Muhammad belum gembira dengan kabar itu ujar Allah habarkan lawan Nabi Muhammad bahwa surga diharamkan dimasuki oleh Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu sebelum Muhammad Rasulullah masuk ke dalam surga hanya Nabi dan Rasul yang lain boleh disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad ujar Nabi Muhammad aku tidak gembira Jibril dengan kabar itu aku tidak akan menghadap Allah hari ini karena ini gembira bukan memgembirakan hatiku maka naik lagi Jibril ya Allah kekasih Muhammad masih belum gembira masuk surga berdahulu kata Allah sampaikan salamku kepada Muhammad padahal bahwa surga itu diharamkan dimasuki oleh umat Nabi-Nabi yang terdahulu sebelum seluruh umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga baru umat yang lain boleh masuk ke dalam surga wahai kekasih Allah Allah titip salam padamu dan Allah berkata ketahuilah olehmu bahwa surga diharamkan dimasuki oleh manusia-manusia umat-umat Nabi yang terdahulu sebelum semua umatmu ya Rasulullah masuk ke dalam surga baru yang lain boleh masuk ke surga tersenyum Rasulullah ini yang aku mau ini yang mengembirakan hatiku jaminan umatku akan masuk ke surga seberapaan dan berdahulu daripada emang lain Alhamdulillah ya Rasulullah karena sia-sia perjuanganku Idrahil cabut nyawaku sekarang sakit keras pak sakit keras masih kita yang bikin kan Nabi Muhammad cabut Idrahil Idrahil mencabut ruh Nabi Muhammad sampai di pusat izrahil aku ingin bertanya padamu seperti inikah sakitnya engkau mencabut rahumatku tidak ya Rasulullah aku diberitakan Allah mencabut ruh Nabi Muhammad dengan berlahan tidak seperti mencabut umatmu karu umatnya Nabi Muhammad kadang-kadang kadang-kadang karuan matinya ada yang terdangkap di WC ya Allah ada yang diguguri bakul mati sekalinya bakulnya isinya gosokan 17 kilo ada yang meninjak sepeda nah kai-kai sepeda rapa sepedanya mati di bawah rumah sakit apa sebab kematian ini di ronsen lonceng sepeda tertakup kalau begini sakitnya roh umatku dicabut oleh Allah oleh mereka Ijrahil aku takut umatku tidak bisa menyebut nama Allah sakit ini sakit ini kata Rasulullah ujah Ijrahil ini karena sakitnya Rasulullah ini sakit ujah Rasulullah Ijrahil jangan kau terus mencabut rohku izinkan aku memohon kepada Allah Tuhanku untuk yang terakhir kalinya separuh bahaya roh keluar masih kita hanya dipikirkan dari Muhammad sudah berangkat dari Allah sudah dijaminan masuk sungga berduhu masih khawatir dengan umatnya izinkan aku mendoa memohon kepada Allah Tuhanku yang terakhir kalinya jika Ijrahil silahkan jika Ijrahil Ya Rabb kalau nanti ini sakitnya roh umat ulun dicabut dari jasadnya ulun takut umat ulun tidak bisa menyebut nama Ya Allah dan hudan semua hatimah oleh karena itu Ya Allah di akhir kehidupan ulun ini untuk yang terakhir kalinya ulun berdoa memohon kepadamu Ya Allah agar semua sakitnya roh umat ulun ketika dikeluarkan dari badannya hari ini izinkan ulun yang merasakan sakitnya Ya Allah Allah biar seluruh sakitnya roh umat ulun ketika dituarkan dipisahkan dari jahsatnya ulun yang merasakan hari ini ulun yang menyandangnya Ya Allah perintahanmu berikan Ya Allah silahkan Ijrahil cabut nyawaku dengan rasa sakit seluruh umatku ketika rohnya keluar dari badan ketika itu dicabut roh Nabi Muhammad Nabi Muhammad sakit Jibril memalingkan wajahnya dari wajah Nabi Muhammad peluh Nabi Muhammad keluar seperti jagung menahan rasa sakit yang amat sangat Nabi berkata Jibril kenapa kau tidak memandang wajahku apakah kau tidak suni memandang wajahku puja Jibril ya Rasulullah siapa yang sakit yang menahan rasa sakit seperti itu ya Rasulullah ulut tidak tinggal ya Rasulullah Allah entah lu tiga orang tiga bukting tiga bukos nasib setih hati jadul kumrah umur mu'minin ibu kaum muslimin istri Rasulullah paling kaya di kota Mekah paling cantik di kota Mekah berapa orang datang melamar pemuka-pemuka kurais dia tidak peduli dengan lamaran orang-orang kaya dia menunggu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam ketika suatu hari Siti Habib dia sakit keras dia panggil anaknya Fatimah Fatimah ada apa Ubi tolong tolong mintakan Ubi surban abadu surban abimu mintakan untuk apa Ubi untuk membukus jinajah Ubi kalau Ubi meninggal dunia apa artinya Pak artinya Siti hadi jadul kubrak umur mu'minin ibu kita semua orang yang paling kaya di kota Mekah tidak lagi punya uang untuk membeli kain kapan mengungkus dirinya sampai minta surban Nabi Muhammad kemana hartanya kemana kekayaannya habis dibelanjakan Nabi Muhammad untuk menyelamatkan kita dari api neraka sampai Islam ke sini dengan perjuangan umur mu'minin sayyidatina khadijah jadul kubrak ujah fatimah umi umi minta aja langsung sama Nabi kenapa ulul yang memintakan ujah ujah khadijah kubrak aku malu minta dengan abimu wahai putri kufatimah apa artinya itu bok artinya seumur hidup Siti khadijah tidak pernah minta sesuatu dengan Nabi Muhammad tidak pernah meminta sakit keras mau meninggal dunia itu pun harus dimintakan oleh fatimah tidak sanggup mempada minta surban bisa nombongkus jenajahnya amun bini ulul kadang kamu melihat gue dia 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 tahu bini samai samai berarti ibu disana bang disini sama bu haram meminta sesuatu kepada suami di atas kemampuan suami cepat berapa bang hari ini aku dijual dapat 200 ribu 200 ribu cukup kemana kukur cukup dimamainya raki berkhidmat sudah kuyuhan malah digawil kepaling ya Allah ya ya abie umi minta surban pian untuk apa untuk memukus jenajah beliau kalau meninggal dunia menangis rasul apa istriku rasul menangis didatangi sini wahai umur mu'minin hadithah habis kekayaan mu di jalan Allah kau berikan kepada aku habis kecantikan mu habis tenagamu habis pikiran mu kau pakai untuk maharagu aku selama hidup apakah Allah tidak melihat Allah tahu sebentar lagi mereka jibril akan datang membawa kain kafan dari surga untuk membukus tubuhmu wahai istriku kadalawas datang mereka jibril membawa kain putih dari surga lima lambar kenapa lima lambar kenapa meninggal disini hadithah ujah jibril satu untuk siti hadithah yang satu untuk maya rasulullah yang satu untuk hatimah yang satu untuk syirina ali dan yang satu untuk syirina hasan ujah nabi cucuku ada lagi hussein hussein tidak dibukus dengan kain kafan karena hussein matinya akan mati syahid dia akan dibunuh di karbalah dia akan dicincang di karbalah dia akan dipotong lehernya di karbalah jadi dia tidak perlu kain kafan tadi Allah titip salam kepada umur Allah titip salam sama seorang perempuan mulia siti hadithah tidak ada lagi maya salam untuk manusia untuk perempuan selain kepada siti hadithah bu kira-kira apa keutamaan siti hadithah itu sampai Allah titip salam kedermawanannya tadi itu baktinya lawan laki yang kedua suara si hadithah itu tidak pernah nyaring melebihi suara Rasulullah kayak apa Bini Pian Bini Pian kayak apa ulun dalam pertemuan bimini suaranya pernah nyaring pada suara ulun kau ini kalau pernah mau minta memberi minta kalau pernah menawari harus berburu tidak itu kalau si hadithah ulun kau ini adalah kira-kira yuk adalah kira-kira ada yang meniru si hadithah mulai malam ini suara dihalusi mulai laki jangan sampai laki meminta berburu ini didoakan oleh pemuluk waktu anak kawin waktu nikah ingatlah doanya mudah-mudahan Bian menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah makanya apa mawadah warahmah membini keda sakinah bu bu Bian taulah pahala membawai laki pahala orang membawai laki itu pahalanya haji dan umroh yang mabrur haji umroh yang mabrur itu tidak ada barasannya kecuali surga artinya Pian menawari berdahulu abahnya anakah anak-anak malih sakinah abahnya sakinah abahnya kalau istri sakinah sakinah pasti mawadah warahmah nyaman happy laki laki ini bernafsu sudah banyoli isi hibam dan bertahan menggabung ini nyaman happy laki urun seharian memasak ngungsi anak ngungsi rumah biar pulang nanti laki enam caga tadi lintong hilang nafsu teman yang ini anak mawadah warahmah dia dah berapa ingat aku padahal menik sitih hati jatuh woy kena penat rasulah minta bina ulo ya rasulullah apakah pian membutuhkan ulun malam ini amul pian kadak kadak ada hajat lagi lawan ulun ulun hentak uring kayak itu pada ini kadak kumaluh ulun 4 hari laki penjualan penjualan bergawi hanya datang sedang sedang laparnya pulih ke rumah bini penjualan untuk-untuk ingat kebelian menang anjir wilayah diadun 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 sabar menunggu sebuah sudah menanggarin jing kemana sininya nah disangannya ya sabar aja kalau tentu menyangani naik keranjang ditubuhi semalaman menumbuhi menang pacar merantan sedang sekali habis disana mengambil kebaki disusunnya dibaki nah jalan lagi iya amni usian jualannya bujur berganti baju mengambil kebaki membuka kelawang Oh apa saja puluh kejualan dahulu membuka eh kelawang menang laki membuka lelongkang metih laki menit mitih bini nih meninggarakan seorang mulai lelongkang untuk bentuk jalan bini bunga bunga untuk bentuk bunga bunga ada pacar disuruh ayah panas Akinah mendidihnya kayak itu Amor lelaki pian tuh nah gue berdagang atau begawi apakah 2-3 hari aja datang bila lelaki datang tuh parai dulu nih begawi berjualan ga tutup dahulu layak nih lelaki dahulu kasihan haus jangan sekali lagi nanti itu pian apabila istri tuh digawih lelaki lelaki anak bini kadang-kadang sakit hati lelaki Allah murka lelaki yang dilahkan Allah ujian Allah hai mereka yang ada di langit di bumi laknat tuh bini-bini yang menolak lakinya apa yang ada di rautan di sungai-sungai apa aja yang hidup di dalam baju laknat tuh bini-bini apa aja yang terkira sinar matahari laknat tuh bini-bini ya Allah nak jadi apa pian iblis tuasannya mereka disuruh-suruh dari Adam kadang-kadang dilahkan Allah jadi iblis sekali aja sekali aja dilahkan Allah jadi iblis 10 kali lelaki ditolak jadi hantu jaman sekarang banyaklah istri kalau dandan ke tempat resepsi tidak puasnya bersolek diri memakan waktunya waktu setengah hari tapi dandan buat suami dan dalamnya Oh asal jadi ada kalanya kadang-kadang mandi baju dipakai bau terasi Oh akibatnya Sudahlah pasti suami tak bertah di rumah lagi Oh diam-diam suami pun pergi mencari ganti Oh kawin lagi hapus itu akibat pemalahan iya tapi di sini kadang-kadang bimbingnya disini alhamdulillah solehah baratan mulai malam ini biar kadang guring jidin sebelum menawari biar anak masuk surga berapa duit biar belum tentu biar mabrur lagi umroh biar untuk haji biar ini dipastikan ke mabrur lagi apa Deng tadi tuh hadiahnya haji umroh yang mabrur kalau ingin kesanti lihat-lihatnya misalkan Allah kai urun kaya kaya kupang nah dibanding lah Hai sekali mulang naik Hai sekali wali mulang yang penting surga jadi itu loh yang kita idolakan kayak apa sih di hari jahit terakhir ya Rasulullah kalau nanti Siti Hadidah meninggal dunia pian hadat berdakwah ya Rasulullah tapi duitnya tidak ada bawakan kumuran Siti Hadidah jual tulang tulang Hadidah siapa tahu tulang tulang Hadidah payu dijual pakai uangnya ya Rasulullah untuk berdakwah menyebarkan agama Islam Allah Siti Hadidah Muhammad Biasanya bila ulul ceramah yang kayak ini tuntung ceramah paditia laporan untuk tahun kena sapi sudah ada bahaya alhamdulillah adalah ramian gembira hati ada yang mencari kayu ada yang masalah serobong ada yang mengawah ada yang memakai udangan ada yang mempersiapkan wah macam-macam ramian gembira hati Abu Rahab gembira menyebut kelahiran Nabi Muhammad berkorban utas lawan buddhahnya kapir dianggap dari neraka apalagi kita dengan iman kepada Allah dengan iman kepada Rasulullah Bapak Ibu yang tidak mati Allah Allah itu selalu memandang wajah kita Bapak Ibu bukan yang dipandang Allah itu wajah Pian yang cantik bukan kulit Pian yang putih bukan hilu Pian yang mencub bukan orang kaya Pian dipandang Allah bukan pejabat tinggi Pian dipandang Allah bukan Allah selalu memandang hambanya yang dipandang Allah adalah hati kita Allah tidak peduli wajah Pian kulit Pian bentuk-bentuk Bupian Allah tidak peduli yang dipendulikan Allah adalah hati kita Allah sering memilih hati kita Allah sering memilih hati-hati kita bayangkan Bapak Ibu yang dalam hati Allah ketika Allah melihat hati kita di dalam hati kita ada baginda Nabi Muhammad di dalam hatimu ada Rasulullah kau cintai kau sayangi kau rindukan kau sebut kau sebut namanya dengan solawan sementara ibadahmu geredah dosa bingung Allah mengulantarkan ke neraka ini hamba karena banyaknya masyiat tapi di dalam hatinya ada kekasihku Muhammad harap Pak api neraka menyentuh just Nabi Muhammad itu biologis Nabi Muhammad dari ujung kaki ke ujung rambut haram disentuh api neraka bagaimana kalau Nabi Muhammad ada di dalam hati kita Allah dengan satu kali solawan Allah bisa memberikan ampunan kepadamu dan menjadikan kita masuk ke dalam surga banyak riwayat riwayat satu kali berselawan seumur hidup masuk ke dalam surganya Allah kenapa karena syafaat begitu Nabi Muhammad s.a.w. jadi jangan takut dia korban untuk Nabi untuk Rasulullah ulun tadi Nabi Muhammad jurul Nabi Muhammad tak kemana ulun disana apa aja jauh 6 barian-barian panitia Nabi yang ceramah padahal Nabi Muhammad gak dibawa kamu dibawa yang habis nabi Muhammad timbul duit jangan nabi Muhammad bingat boleh Nabi Muhammad kamu terbawahnya duit berapa habis sama ya ulun juga ulun tadi bukan membawa kadengnya makanya hal-hal serakal dasar terbawa caka terbawa pun habiskan satu bayar sepuluh sepuluh bayar seratus seratus bayar seribu kenapa takutan habis dua juta berapa diganti 20 juta untuk Nabi Muhammad di dunia ini tidak apa-apa kita apa yang terjadi dengan menjual es tadi setelah bulikan Rasulullah dengan para mereka tadi sidin guring begitu subuh sidin semayang subuh anak halus bangun abah adakah lagi korma kalau ada sisa-sisa tabung tadi ujar abahnya korma kalau dimakan ada di bawah tudung untuk ambil mereka datang lihat anak itu ke dapur ada abah berdiri abahnya dari sejadah ke dapur sekalinya korma itu sudah dirubah oleh Allah menjadi emas satu dirham keulajakan muamu untuk maulib dari Muhammad akan dibalas oleh Allah seperti gunung emas Allah ingin memperlihatkan kenyataan itu Alhamdulillah jadilah sidin orang kaya setiap tahun memperingati maulib Akbar di rumah sidin dengan kemuliaan Nabi Muhammad sebelum menutup Nabi Muhammad meninggal dunia 12 Rabiul awal seperti yang Allah ceritakan tadi dengan sakit yang amat sangat menahan menyandang rasa sakit ruh kita keluar dari badan sehingga umat Nabi Muhammad dengan mudahnya sakarat turun maut karena sakitnya sudah disandang oleh Nabi Muhammad bu bapak apa yang ditinggalkan Nabi Muhammad ketika sidin berpulang ke rahmatullah apakah tahta sikasana apakah kerajaan istana atau uang yang menumpuk atau emas yang menumpuk Nabi Muhammad tidak meninggalkan apa-apa seorang badui lari dari gunung dia mau ketemu dengan Nabi Muhammad badannya lemah bajunya kotor compang camping berhari-hari dia lari dari gunung karena ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sampai dia di Madinah dia berteriak antarkan aku ke rumah baginda Nabi Muhammad aku ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad aku ingin melihat wajah Nabi Muhammad datang orang wahai badui dia terlambat Nabi Muhammad baru saja berpulang ke rahmatullah beberapa hari yang lalu terduduk badui menangis ya Allah kenapa kau tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk memandang wajah Nabi Muhammad yang mulia tolong kasih tahu aku dimana rumah Nabi Muhammad di bawah orang ini rumah Nabi Muhammad diketuknya Assalamualaikum keluaran Fatimah Tuzarrah anak Rasulullah wahai Fatimah Putri Rasulullah aku berlari-lari dari mungkin dan jauh dengan tujuan ingin melihat memandang wajah Nabi Muhammad tapi Nabi Muhammad telah meninggalkan dunia ini beberapa hari yang lalu rinduku bagaimana aku tidak sanggup menahan rindu kepada Nabi Muhammad izinkan aku memandang salah satu baju dari baju Nabi Muhammad agar aku bisa memeluk baju itu untuk melepaskan rinduku kepadanya masuk Syiti Fatimah mahambir jubah Nabi Muhammad ujah Fatimah Hai Badui inilah baju Nabi Muhammad yang selalu dipakai oleh Rasulullah kemana saja si dan pergi dilihat itu baju oleh orang Badui menangis Ya Rasulullah engkau ahli dunia wala akhirah engkau penutup Nabi dan Rasul engkau mulia di sisi Allah mulia di sisi seluruh mahluk tidak ada kepemimpinan melebih engkau engkau raja di atas raja engkau meninggalkan dunia ini dengan pakaian yang penuh dengan tambaran seperti ini disitungnya tambaran baju Nabi Muhammad 83 tambaran baju Nabi Muhammad meninggalkan dunia ini diperluknya baju Nabi Muhammad untuk melepaskan rindunya Ya Rasulullah satu baju jubah yang penuh dengan tambaran itu yang ditinggalkan Nabi ya begitu juga ketika para sahabat Bapak Ibu berkumpul bersama-sama Abu Bakar Siti Umar Usman Adi ya Sayyidina Hamzah Zaid bin Tasbid Abdurrahman bin Aud yang selalu setiap hari bersama Nabi Muhammad berperang dengan Nabi Muhammad menuntut ilmu dengan Nabi Muhammad sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad makan bersama dengan Nabi Muhammad kelihatannya mereka gembira tapi di dalam hati mereka bundah pulana Abu Bakar bundah pulana hatinya Hamzah bundah pulana Umar bundah pulana Abdurrahman bin Aud bundah pulana siapa apa yang mereka bundah pulana mereka berkata di dunia kita bersama Rasulullah semua telah kita korbankan untuk Nabi Muhammad harta benda maka nyawa kita pun kita taruhkan untuk Nabi Muhammad setiap hari kita berkumpul dengan Nabi Muhammad yang aku khawatirkan dalam hidupku adalah apakah nanti diambil kiamah apakah di akhirat itu kita masih bisa mengumpul dengan Nabi Muhammad menangis mereka menangis mereka benar kata Muhammad seandainya kita masuk surga Nabi Muhammad masuk surga belum tentu surga Nabi Muhammad sampai dengan surga kita pasti kita akan berpisah menangis mereka iya benar kita akan berpisah takut mereka di dunia memang kita senang bersama Nabi Muhammad tapi nanti diambil kiamah kalau Nabi Muhammad masuk ke surga berdaus apakah kita sama dengan Nabi Muhammad untuk bersama di surga berdaus berarti kita akan terpisah diambil kiamah dengan Nabi Muhammad menangis mereka semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalam keadaan seperti itu ada seorang berdui lari dari gunung berteriak-teriak Aina Muhammad Aina Muhammad mana Muhammad mana Muhammad Umar berdiri kurang ajar ini orang Muhammad Muhammad ku pancung lehernya duduk kata Rasulullah berdiri Umar kurang ajar ini orang teriak-teriak Muhammad Muhammad ku tepas badan lehernya duduk kata Rasulullah biarkan dia datang menghadap aku begitu dia berlari berdekat Aina Muhammad mana mana Muhammad mana mana Muhammad berdiri Rasulullah aku Muhammad Rasulullah ada apa kau berteriak-teriak memanggil aku ya Muhammad wahai kiasi Allah wahai Rasulullah aku ingin bertanya padamu mata syah ya Rasulullah mata syah ya Rasulullah kapan hari kiamat itu ya Rasulullah tergajuk Nabi Muhammad tergajuk semua hai badui jauh-jauh kau lari dari gunung menanyakan kapan datangnya hari kiamat tahukah kamu kiamat itu kiamat itu dasyat hancur semua alam ini mati kita semua ada masyar ada perhisapan ada serot dan mustakim ada ketentuan surga atau neraka bagi kita apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat sehingga kau bertanya kapan datangnya hari kiamat banyakkah syaratmu banyakkah puasamu banyakkah sedekahmu sehingga kau berani menanyakan kapan datangnya hari kiamat badui menangis ya Rasulullah aku orang badui yang tinggal di hutan di gunung aku tidak punya apa-apa untuk bersedekah ya Rasulullah aku tidak kuat salat tahajun aku tidak kuat puasa aku tidak kuat untuk beribadah berjikir bertesbir beristikfar aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah aku berani menanyakan kapan datang hari kiamat karena aku mencintaimu ya Rasulullah karena aku mencintaimu ya Rasulullah cintaku kepadamu yang membuat aku berani menanyakan kapan datangnya hari kiamat berdiri Nabi Muhammad bergentar turuh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad berkata tahukah kalian yusonul merumah ma'aman ahab tiap-tiap kamu diambil kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang kamu cintai di dunia langsung semua sahabat sujud syukur kepada Allah aku cinta kepada Nabi Muhammad aku korbatkan semua untuk Nabi Muhammad tentu kita akan kumpulkan Allah dengan Nabi Muhammad mereka bergembira si badui tadi pak digendom diciumi badannya kami selama ini galau gundah pulang tidak ada kepastian apakah kami bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad nanti dia melihat kiamat atau tidak tapi hari ini berkat engkau Nabi Muhammad mengatakan bahwa kita akan dikumpulkan di dunia kiamat bersama orang yang kamu cintai di dunia Allah bersama Muhammad bapak ibu yang dirahmati Allah sudahkah ada rasa cintamu kepada Nabi Muhammad adakah rindu di dalam hatimu untuk Nabi Muhammad apa pengorbanamu untuk Nabi Muhammad sehingga engkau nanti akan dikumpulkan Allah dengan Nabi Muhammad di hukum kiamat cinta itu perlu bukti perlu pengorbanan peringati maulid Nabi Muhammad dengan hati yang nembira dan korbankan sebagian harta untuk Nabi Muhammad untuk siapa hasilnya untuk kita sendiri Allah Nabi Muhammad meninggalkan pakaian yang bertambah dan satu hadis Nabi mengatakan aku tidak meninggalkan apa-apa kepada kalian kecuali dua perkara ini turitum fikum sekalain kitabullah awal iterati dua peninggalanku setelah aku meninggal dunia kedua peninggalanku ini tidak pernah dipisahkan Allah dengan aku sampai kembali ke haut di dalam surga apa yang dua itu kitabullah wal iterati al-qur'an dan keturunanku kedua-duanya tidak pernah dipisahkan Allah lawan aku sampai kembali ke haut di dalam surga jadi Bapak Ibu warisan Nabi Muhammad al-qur'an dan keturunan sidin kadang pernah dipisahkan Allah lawan sidin sampai kembali ke haut di dalam surga jadi kulun duhunu mengaji lawan apa sekumpul ujar sidin berapa lawan sekumpul jarlun tujuh tahun membawai orang ke sekumpul tujuh tahun ujar sidin piant itu dipahai sejujurnya sejujuh lawan datu piant apa apa arti sejujuh sejujuh itu artinya juzun piant juzun lawan datu piant Rasulullah apa artinya juzun juzun itu artinya piant itu satu roh satu jasa lawan Rasulullah pernah dipisahkan oleh Allah satu roh satu jasa ujar 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 sidin anaknya iya abahnya abahnya iya kainnya kainnya iya kuyutnya datunya cucunya iya kainnya caka caka gajah beranak beranak gajah beranak berjucu gajah seribu tahun keturunan gajah artinya gajah bahari itu kade berlahir sesungguhnya ujar Allah juri yang nabi muhammad itu kuciptakan dari darah dagingnya nabi muhammad tulang sumsumnya tulang sumsum nabi muhammad dikaruniai ilmu ilmunya rasulullah dan pemahaman pemahaman rasulullah apalagi bian caka rasulullah kudatuk ulutu gajah uluni pasti gajah juga tapi bukan gajah bahari tapi gajah kalau bian beli gajah bahari sudah seribu tahun yang lalu mustahil kalau kamu tahu gajah bahari cari keturunan gajah ini iya itu gajah sudah walaupun gajah bahari tapi gajah juga runya rung gajah dagingnya daging gajah kulit gajah matanya mata gajah semuanya gajah sedikit jahpe gajah wayah ini sama mencapai gajah bahari bersalaman dengan arjun bengkuk sama bersalaman lawan aku man sabah hani dah hal jana ujar abad gurus kumpul banyaki bersalaman nangai nyawa kalau binat bersalami orang yang pernah bersalaman nong rasulullah habis dosa nyawa nyawa pasti masuk surga itu hatismu salah fatimah bersalaman lalab abad sidin rasulullah anak anak sidin fatimah sayyidina rusia bersalaman lalab fatimah anaknya sayyidina rusia alimam alijinal abid bersalaman lalab apabila ikan bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan nabi muhammad habis dosa ikan berjalan lah Allah masyarakat bersalaman tasalami orang nang berantai apa apa aman ulul nabi tanah berantai lagi sejujuh juz'un ya apalagi biar bila datang habis di rumah dian dua kok ujarah abad guru ada orang ketakun lawan sidin bib urun abad guru waktu itu ulun subuh kewada abad guru ulun di muka lawang kamar sidin menunggu sidin tonton bawirin makan serapan kedua sidin rata makan datang sekong tamu dia suruh masuk guru urun menutup ular urun guru tidak melihat habib rasa melihat hamba yang rasulullah tidak melihat habib rasa melihat hamba yang rasulullah ujar guru ujar ujar bahasa banjar nyawan tataram upi tataram upi tetaram upi hamba yang melihat kurang yang ada melihat setiap ada hamba yang pasti dikung melihat hamba yang melihat habib asal asal melihat hamba yang rasulullah bagus disini tataram upi bahasa banjarnya cakap ibarat mata pijak sebelah bagus pijak keduanya kenapa ada hamba yang ada hamba yang karena kurang nur kurang cahaya tajak di sini kayu jam 10 ada hamba yang jam 11 ada hamba yang tajak kayu jam 12 asli lo tajak jam 12 nur penuh nur bian ada hamba yang lagi bila cahaya itu asli saya kenan abah gurung lah jari pijak mulai hal ini jangan lagi kesemumpul tengah disini um abah ulun pengaji kadang disini terusah lagi pijak kesemumpul pijak berdiam aja dibatul jangan kemana mana kian namun kami kedadaan siapa yang disesahi orang lagi sidir mengenalkan kajib jualan masyaallah bila habib datang habib hassan datang habib habib datang habib kadri datang balung nangai nyawa mengaji lagi kenapa bang karena rasulah datang berdua habib 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 terimai ini si kadri habib itu rasulullah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawat alaika ya nabi ya habib iya tambah iya tambah iya sama dengan iya habib itu ngarab rasulullah ngarab menurut kadri kenapa habib kadri dua peninggaran ku tidak pernah dipisahkan Allah lawan aku kan panah pisah tebak saya dua habib gadri habib amin habib hiduan habib hasan ya bila dateng habib habib hasan datang balung nangai nyawa mengaji lagi kenapa lah karena rasulullah datang berdua dengan cucu sirian hasan apakah habib nangpian pagut atau hasan nangpian pagut tapi kalau dateng habib hasan biar habib datang saya kong datang rasul rasulullah yang datang jadi kalau sudah pandangan hakikatnya seperti itu maka bersyukur kepada Allah ya kalau kadang kita sering kedatangan juriat nabi muhammad siapa mereka mereka adalah majaharnya rasulullah jahiran wal batinan maaf kalau ulama kita yang alim alim makanya abang guru abang guru hadir ini alim berataan itu ruh sidir sudah mutabaah lawan rasulullah tapi darah daging sidir lain kalau kami jahiran wal batinan itu saja bedanya makanya kalau ulama itu terganggu pikirannya misalnya terganggu pikirannya hilang ilmunya maka abin sampai ulama tapi kalau abin ini kayak apa aja kecelakaan tinggal hujung jarinya melihat hujung jari habib lepas habib lagi lancur sini lancur sini jadi satu tadi nah itu supaya bian bilang datang habib pesalaman cium tangan kemudian pagut bisiki sini waktu orang memagut bian cium cium rasulullah cium kiri kanan bisiki assalamualaikum rasulullah karena itu hakikatnya rasulullah hakikat itu apa di padakan dia lain di padakan lain ketiga iya nabi muhammad suka makan kormanya mahayal kormanya kayak apa kormanya ke pasar korma 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 di korma di korma di korma yang yang yakin korma bahari sama aja makan untuk korma nyaman merasai apa dimakan rasulullah ya Allah nah seperti itu jadi kalau cerita lagi tentang kemuliaan dan sebagainya maka waktunya akan cukup cuma intisarinya ujar Allah subhanahu waktunya rasulullah menyampaikan dalam hadisnya tidak ada orang yang bisa mencintai keturunanku itu kecuali dia seorang mu'min yang takwa tidak ada yang membenci juryatku kecuali seorang munafik tiga macam orang yang membenci juryatku rasulullah yang pertama bininya digawinya waktu akhir lahir anaknya akan membenci keturunan nabi mu'min yang kedua anak lahir di luar nikah akan membenci keturunanku dan yang ketiga yang membenci keturunanku adalah orang munafik siapa membenci juryat nabi mu'min maka sama dia berkata ketahui bahwa aku adalah orang yang munafik dalam satu hadis juga nabi mengatakan hadis di muslim berkata hukumannya bertemu habib 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 penjara hukum islet habib tidak dipenjara aturannya nah begitu mudah-mudahan mudah-mudahan faham mudah-mudahan bernafas ini mungkin yang bisa lu sampaikan lu ninta apa kita itu lu ada kesalahan batin 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 kami ya Allah dosa kami banyak maksiat kami banyak sementara kami masih menghadap surga ya Allah bahkan kami ingin masuk surga lebih dulu bagaimana kami bisa masuk surga ya Allah lebih dulu tanpa dihisap kalau engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah kalau engkau tidak ridau kepada kami ya Allah ya Allah kami punya Nabi Nabi yang mulia Nabi Muhammad dengan kemuliaan Nabi Muhammad itu ya Allah kami mohon padamu ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah orang tua kami terkadang melakukan dosa karena ingin memberimakan kami orang tua kami melakukan mahasiat rela masuk neraka karena ingin memberimakan kami ya Allah sekarang orang tua kami sudah tua sudah sakit-sakitan ya Allah bahkan diantara kami ada orang tua kami yang telah meninggal dunia belum sempat kami membalas budi baiknya ya Allah engkau telah memanggilnya engkau berkata doa yang sana kau kabulkan malam ini kami bersimpu dihadapan mu ya Allah memperingati kelahiran kekasih kami dari Muhammad dengan kemuliaannya ya Allah kami mohon padamu ampuni dosa kedua orang tua kami yang sakit sembuhkan dari sakitnya ya Allah yang sudah meninggal dunia jika diajak dalam kuburnya bangkit ya Allah bangkitkan dari ajaknya kumpulkan mereka bersama baginda Nabi Muhammad ya Allah kami rindu dengan Nabi Muhammad kami mencintai Nabi Muhammad kami selalu rindu dengan Nabi Muhammad berjumpa walaupun kami tidak pernah memandang wajahnya ya Allah walaupun kami tidak pernah mendengar suaranya ya Allah tapi kami merindukannya ya Allah izinkan kami bertemu dengan Nabi Muhammad secara nyata sebelum kami meninggalkan dunia ini ya Allah kalau kau tidak mengizinkan kami berjumpa secara nyata pertemukan kami dalam mimpi kami ya Allah agar hidup diterobati ya Allah kalau kau tidak mengizinkan kami berjumpa dengan Nabi Muhammad secara nyata maupun dalam mimpi karena dosa-dosa kami ya Allah berikan kami rezeki rezeki yang berlimpah rezeki yang mudah kami cari rezeki yang berkah rezeki yang bisa mengantarkan kami ke Madinah ya Allah agar kami bisa melihat dan memandang makam baginda Nabi Muhammad untuk melepaskan rindu kami padanya ya Allah berikan kami rezeki ya Allah rezeki yang bisa membawa kami tawab di baik Allah rezeki yang bisa membawa kami syai di sabah barwah ya Allah rezeki yang bisa membawa kami jalan kemakam umur-umur ibu kami hadir jantung kumrat di ma'lah ya Allah berikan kami rezeki yang tidak kami sangka-sangka ya Allah ya Allah ya karim kami punya keturunan keturunan kami anak-anak kami ya Allah terkadang kata-katanya menyakitkan hati kami kerangkuannya menyakitkan hati kami dari kecil mereka kami melihara ya Allah kami kami ajari dia membicara kami ajari dia menyuap nasi kami ajari dia berjalan kini dia sudah dewasa kata-katanya menyakitkan hati kami engkau berkata ridho Allah firna walidah kami ridho dengan anak-anak kami ya Allah kami ridho dengan anak-anak kami ya Allah ya Rabb diantara kami ada anak-anak kami yang jauh dari pandangan mata kami karena menonton ilmu ya Allah kami mohon jaga mereka engkau sebaik-baik menjaga ya Allah jadikan anak-anak kami anak yang soleh jadikan anak-anak kami anak yang soleha yang taat kepadamu ya Allah taat kepada Nabi Muhammad dan membakti kepada kedua orang tuanya ya Allah bebaskan anak-anak kami dari kenakaran remaja bebaskan anak-anak kami dari pergaulan bebas dari penjudian minuman keras obat-obatan ya Allah perjinahan ya Allah jadikan mereka anak yang soleh dan soleha ya Allah diantara kami yang hadir banyak punya hajat kabulkan hajat kami ya Allah hajat dunia maupun hajat terakhirah dengan kemuliaan Nabi Muhammad ya Allah ya Allah bebaskan kami jauhkan kami dan orang-orang yang kami cintai dari badat dari musibah dari virus yang kau turunkan ya Allah engkau menghasil yang menghasil yang engkau mengkuasa ya Allah ya Rabbi jika habis usia kami jika habis rezeki kami di dunia ini kebalikan kami ya Allah tapi dalam keadaan husnul khatimah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu tapi jangan dihisap demi dulu ya Allah kami tidak sanggup dengan api dunia apalagi api terakamu ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami cintai bersama baginda Nabi Muhammad Allahumma kulna wal muslimin minna syukawati ila saada wa minal nadhi ila jannah wa minal azabi ila rahmat wa minal zunub ila maghira wa minal isaati ila ihsan wa minal khawfi ila amal wa minal fakri ila gina wa minal fakri ila gina wa minal fakri ila gina ya maulana ya muzib yahadiran la yakin tawasana ila ikab ilhabib tak bihajatina ya Allah Allahumma yasyur lana jaratan makar wal madinah bihajat majlis mubarak bijahi Nabi Muhammad bihaqi Nabi Muhammad binuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana antina fi dunya hashanah wa fil akhirat al-hashanah wa kina ajaban salam alaih shiridah muhammad wa ala alihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin ulumita murnita mabin taridon hadil allah wa yakum majmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaih wa sallam